Assalamualaikum semua kali ini saya mau bikin ongol-ongol hitam ini dia ongol-ongol hitam jajanan tradisional yang ngangin banget mau tau gimana cara buatnya gampang kok, tonton sampai selesai ya jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah ini kita langsung aja ya ini dia tepung tapioca nya dicampurin aja dalam wadah kemudian tepung terigu lalu tambahkan juga gula pasir kemudian tambahkan juga garam 2 sendok makan minyak sayur kemudian tambahkan juga yang ini nih pewarna makanan hitam merk apa aja yang penting warna hitam ditambahkan secukupnya aja dikira-kira lalu yang terakhir tambahkan air air 350 ml ini saya pakai semua jadi dimasukinnya pelan-pelan aja dari awal diaduk sampai rata nanti setelah aduk rata sampai semuanya teraduk sempurna disaring dulu baru bisa mulai kita ke step berikutnya nah setelah seperti ini sudah lembut sudah tercampur semua disaring dulu karena itu pasti ada tepung-tepung yang bergerindil biar tekstur ongol-ongol hitamnya lebih lembut nah setelah itu baru kita ke step selanjutnya gunakan plastik tahan panas untuk merebus adonan ongol-ongol hitam ini adonan ongol-ongol hitamnya tuang dulu ke dalam wadah atau gunakan corong kalau plastiknya lebih kecil ya biar mudah untuk menuangnya lakukan sampai semua selesai baru kita mau mulai rebus selamat menikmati nah ini dia airnya masih dingin ya belum dinyalakan kompornya masukin tadi adonan ongol-ongol hitam yang sudah di dalam plastik baru direbus rebus kurang lebih 30 menit kemudian biarkan dingin dulu setelah dingin baru dibuka plastiknya baru dipotong-potong seperti ini bebas aja sih yang pasti motong-motongnya kotak ya tergantung plastik yang digunakan mau yang panjang seperti plastik panjang gitu boleh jadi diantar bulat-bulat itu lebih bagus tinggal dipotong-potong aja tapi karena saya nggak punya saya pakai plastik biasa aja kemudian dipotong-potong seperti ini nah setelah selesai semua kita sudah punya kelapa parut yang sudah dikukus dulu biar nggak mudah basi ya nggak dikukus juga nggak apa-apa sih kemudian setelah selesai semua gini sudah siap di atas piring baru ditaburin kelapa parutnya yang udah dikukus itu nggak dikukus juga nggak apa-apa tapi kalau udah dikukus itu jadi dia nggak mudah basi ya saya pakai sarung tangan plastik karena ini kan langsung dimakan ya ongel-onggel hitamnya jajanan tradisional yang udah jarang banget dijual di mana-mana gampang kan cara bikinnya bikin ya di rumah yang udah sering bikin tunjuk tangan di kolom komentar jangan lupa untuk subscribe like, komen, dan share video ini biar kita bikin semangat posting menu berikutnya thank you for watching bye-bye bye-bye